Oke, lantas cerita Nimi pun berlanjut di Spermi Gridlock Chapter 686 Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya Sebelumnya, sini perlihatkan bahwasannya, kali ini Lusso bersama dengan Benzaevo Yufu Yao dan juga Sakura Yaeko tengah pergi untuk meninggalkan tempat tersebut Dan saat ini, mereka pun berjalan untuk mengunjungi pantai dan akan bermain di sana Ketika dalam perjalanan, di sini Lusso pun ingin tahu siapa sebenarnya Yufu Yao tersebut Melewati Benzaevo Maka dari itu, di sini dia akan mengorek informasi dari Benzaevo yang kemudian datang bermain bersama Lusso dan juga Sakura Yaeko Lantas Lusso pun bertanya kepada Benzaevo Hei, apakah Anda mengenal Yufu Yao dengan baik? Ucap Lusso bertanya kepada Benzaevo Di sini nampaknya Lusso pun tidak kebingungan jika dia bisa bertanya langsung kepada Benzaevo Maka dari itu, dia akan menanyakan langsung kepada dirinya agar dia mendapatkan informasi lengkap Siapa sebenarnya dua orang kaisar surga yang kemudian datang ke bumi tersebut Lantas Lusso pun berkata dalam hati Apakah Benzaevo menyeratkan kepada saya bahwa Yufu Yao sebenarnya memiliki tujuan yang lain? Ucap Lusso memikirkan hal tersebut Apakah kemudian Yufu Yao memiliki tujuan yang lain? Atau bahkan di balik semua ini adalah perbuatan dari Yufu Yao? Selang beberapa saat kemudian, di sini Benzaevo lantas berkata sesuatu kepada Lusso Dan akan menjelaskan sesuatu serta memberikan informasi kepada Lusso Tapi nampaknya di sini, Benzaevo kemudian menyombongkan dirinya Bahwasannya kekuatannya melebihi apa yang dibayangkan oleh Lusso Dan dia melebihi Yufu Yao Hei, apa yang saya ketahui tentang dia? Ucapnya serius, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku Ucap dari Benzaevo itu mengatakannya kepada Lusso Ia pun sombong bahwasannya dia tidak akan bisa dikalahkan oleh Yufu Yao Jika dia serius untuk menghadapi dirinya Sontak di sini Lusso pun bingung apa yang dikatakan oleh Benzaevo tersebut Lantas Lusso pun berkata, apakah aku menanyakan ini padamu? Saya ingin bertanya apa hubungan antara dia dan Raja Dewa Tua? Tanya Lusso mengatakan itu pada Benzaevo Selama beberapa saat kemudian di sini, Benzaevo kemudian berpikir sesuatu Dan di sini malah dia mengatakan sesuatu kepada Lusso sesuatu yang lain Ia pun lantasan senyum dan berkata sambil memberikan senyuman itu kepada Lusso Itu tidak masalah, kamu pernah melihat Tugu peringatannya Kamu pasti pernah lihat, hehehe Aku juga pernah lihat Ucap dari Benzaevo mengatakan Bahwasannya mungkin saja Lusso sudah mengetahui melewati catatan yang ada di Swarthard Dan Tugu peringatan yang ada di sana Maka dari itu, sebenarnya di sini Benzaevo juga mengetahui Apa yang telah dituliskan oleh Yufuyao kepada Kaisar Surga atau Raja Dewa yang lama Di sini nampaknya Benzaevo itu kepo sekali dengan semua orang yang ada di Ilunifas Bahkan di bumi, nampaknya di sini Benzaevo kemudian juga mengetahui Catatan dari Yufuyao dan orang-orang yang lain seperti halnya King Kong Setelah mendengarkan perkataan dari Benzaevo Di sini Lusso pun nampaknya marah dan ingin memukul saja Benzaevo Karena dia terlihat sombong Selang beberapa saat kemudian Lusso di sini memberikan kufu kepada Benzaevo Dan seolah akan mematok dirinya Jika saja dia saat ini berada di level Grandmaster paling atas Maka dari itu dia akan segera bertarung melawan Benzaevo Tapi nampaknya di sini perbandingan kekuatan membuat Lusso kemudian bertahan senjenak Sambil kesal dan marah di sini Lusso kemudian ingin mematok Benzaevo dan berkata Hei berhenti bisa keobrolan ini berlanjut secara normal Ucap Lusso mengatakan itu Bahkan Benzaevo kemudian menghindar dan memberikan Juga teknik kungfonya Ia pun berkata kepada Lusso tapi mereka benar-benar tidak penting Ucap dari Benzaevo mengatakan itu kepada Lusso Yang menjelaskan bahwasannya Yufu Yao dan Raja Dewa yang lama itu tidak penting Atau keberadaan dari Yufu Yao itu tidak penting Maka dari itu Lusso pun diharuskan tidak memikirkan orang tersebut Meskipun dia berada di sini Maka dari itu setelah dia berada bersama dengan Benzaevo Dia akan mendapatkan informasi secara lengkap Dan di sini nampaknya Benzaevo akan menceritakan Dan memberikan informasi secara detail kepada Lusso Yang ada Di istana para dewa selalu menjaga dirinya seperti batu biok Dia tidak pernah menyentuh dua orang di sekitarnya Dan dia bahkan tidak memiliki ahli waris Bagaimana dia bisa memprovokasi Yufu Yao Ucap dari Benzaevo menjelaskan bahwasannya Raja Dewa yang lama tidak memiliki keturunan menurut dari Benzaevo Tapi sejatinya dia memiliki keturunan Tapi Benzaevo tidak tahu Menurut kacamata ilmiahnya Di sini Benzaevo mengatakan bahwasannya Yufu Yao itu selalu menyembunyikan dirinya Dan dia seperti batu biok Dia tidak pernah menyentuh dua orang di sekitarnya Dan dia bahkan tidak memiliki ahli waris Maka dari itu di sini setelah mendengarkan informasi yang cukup panjang Dari Benzaevo Lusso pun berpikir bahwasannya memang Raja Dewa yang lama itu tidak memiliki pewaris Dan Yufu Yao kemudian tidak saling dekat dengan Raja Dewa yang lama Lusso pun tercengang dan memikirkan sesuatu Ketika dia berada di samping Benzaevo Maka dari itu dia akan mendapatkan informasi yang cukup banyak Maka dari itu setelah mendapatkan informasi ini Dia akan terus berhati-hati Ketika dia bersama dengan dua kaisar surga sekaligus Sontak Lusso pun juga tercengang Bahwasannya dia mengetahui tidak ada Pewaris dari Raja Dewa yang lama Dan maka dari itu sepertinya dia bernasib konyol Lusso pun lantas berkata dalam hati Bukankah jumlah informasi di sini terlalu besar untukku Raja Dewa itu ternyata Satu dimana ucapnya mengatakan itu kepada dirinya sendiri Lusso saat ini tengah berkata dalam hatinya Bahwasannya Raja Dewa yang lama tidak memiliki keturunan Apakah mungkin ini bisa terjadi? Sontak setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak dari Benzaevo Di sini Lusso pun ingin mengorek secara detail terkait dengan apa Informasi yang kemudian ditanam oleh Benzaevo dan akan dikeluarkannya Seketika itu mengetahui bahwasannya Lusso saat ini telah ingin mendapatkan informasi cukup banyak Benzaevo kemudian mengatakan bahwasannya dia akan memberikan informasi Ketika Lusso mau bermain bersamanya Seketika itu Benzaevo kemudian berlari dan akan Mengunjungi pantai yang ada di depan Sakurai Eko dan juga Yufuya sudah sampai di sana Ditambah di sini Lusso pun tidak tahu bahwasannya mereka akan pergi ke matai Wah kenapa kamu tidak memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang rahasia Lusso Ucap dari Lusso mengatakan itu sambil mengejar Benzaevo untuk pergi kembali Nampaknya di sini Lusso pun juga kepo dan ingin mendapatkan informasi yang cukup banyak dari Benzaevo Ketika Lusso mengetahui bahwasannya Benzaevo memiliki informasi yang cukup banyak Maka dari itu mau tak mau Lusso pun akan terus mengikutinya Di sini seperti hanya simbiosis mutualisme Benzaevo ingin diajak bermain dan Lusso ingin mendapatkan informasi yang cukup banyak Tak lama setelah itu Benzaevo sambil berlari kemudian berkata kepada Lusso Itu tidak apa-apa jika Anda memberitahu saya semua tentang itu Siapa yang akan bermain dengan saya Ucap dari Benzaevo kepada Lusso Jika dia memberikan informasi itu secara langsung seketika Maka di sini dia bermaksud Lusso tidak akan ikut bersama dirinya untuk bermain Maka dari itu dia akan memberikan informasi itu sedikit demi sedikit Hei dengarkan pelan-pelan jika ingin tahu Ucap dari Benzaevo kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan Lusso Dan akan bermain dengan Yufu Yao dan juga Sakurai Eko Tak lama setelah itu di sini Benzaevo kemudian ngebut Ia pun berlari dengan cukup kencang Karena di sini dia adalah Grandmaster tingkat paling atas Maka dia melebihi kekuatan yang dibayangkan oleh Lusso Ups Perhentian kita selanjutnya adalah ke Hokkaido Aku menantikan Ben perjalanan musim semir Ucap dari Benzaevo kemudian bergegas bagi meninggalkan Lusso dengan kecepatan penuh Bahkan di sini Lusso pun tercengang ketika mengetahui Benzaevo itu sangat cepat larinya Lusso kemudian mengejarnya sambil ngos-ngosan Ups Tunggu aku Ucap dari Lusso kemudian berharap bahwasannya dia akan bisa menyusul Benzaevo Tapi nampaknya kekuatan Benzaevo itu lebih besar daripada yang dibayangkan oleh Lusso Dan Lusso kemudian berhenti sejenak Dia pun berkata Siapa yang anda pelajari seluruh kemampuan ini untuk mengubah topik pembicaraan Benar-benar tidak ada yang tersisa Ucap Lusso mengatakan itu Nampaknya di sini Lusso pun mengetahui bahwasannya ini mungkin dalam bahaya ketika dia terus bersama Maksudnya terus bersama dengan dua kaisat surga yang cukup aneh Dan ingin diajak bermain oleh Lusso Selang beberapa saat kemudian scene diperlihatkan bahwasannya di sini Sakura Yeko dan juga Yufuyao sudah sampai di depan pantai Kemudian disusul oleh Benzaevo dan juga Lusso di belakangnya Tampak di sini pantai pun cukup indah Dan di sana semua orang pun memandangi pantai tersebut Seolah-olah ingin segera bermain di sana Yufuyao pun bersiap untuk masuk ke dalam air Dan juga Benzaevo Tapi di sini Lusso memperhatikan bahwasannya kali ini laut pun cukup tenang Dan kelihatannya cukup bagus jika dibuat untuk main-main Tak lama setelah itu di sini Benzaevo kemudian berpikir bahwasannya dia akan masuk ke air saja Dan dia akan bermain di sana Dan itu mungkin akan mengasihkan Umbak pun begitu deras Dan di sini mereka pun sangat ingin untuk langsung masuk ke dalam pantai Di sini Yufuyao kemudian berkata Kepada semua orang yang ada di sana Lautan di sini mirip dengan kita Ucap dari Yufuyao mengatakan itu kepada Lusso dan juga Benzaevo bersama dengan Sakura Yeko Nampaknya di sini dia beranggapan bahwasannya laut itu seperti kita Yakni memiliki ombak yang ke sana kemari Dan kita diombang-ambikan oleh ombak Mungkin seperti itu Tak lama setelah itu nampaknya di sini dia mengagumi kecantikan dari pantai yang ada di bumi Mungkin saja di universe tidak ada pantai Maka dari itu ketika dia datang ke bumi Mereka ingin segera mungkin datang ke pantai Tapi Lusso di sini tercengang melihat mereka berdua sangat ingin pergi ke pantai Bahkan Benzaevo kemudian beranjak pergi meninggalkan Lusso untuk menyeburkan diri ke pantai dan ke lautan untuk berenang Lusso pun berpikir Dia pun berkata kepada semua orang yang ada di sana Bukankah ini omong kosong? Apa bedanya dengan air? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kalian harus datang ke pantai ini Ucap Lusso mengatakan itu kepada Benzaevo dan juga Sakura Yeko bersama dengan Yufu Yao Lusso pun berpikir Dua orang ini cukup aneh ketika dia datang ke sini hanya untuk bermain air Dan mungkin saja di Lusso tidak ada pantai seperti yang ada di bumi Maka dari itu mereka pun ingin ke sini Seketika itu Benzaevo kemudian pergi meninggalkan Lusso dan menyeburkan dirinya ke laut Tiupan itu Hai Kuan Wenzaevo kemudian berlari dan menyeburkan dirinya langsung ke laut Ketika itu disini Lusso nampaknya Mendapatkan air yang cukup banyak dan kelihatannya basah kuyup Akibat ulah dari Wenzaevo yang menyeburkan dirinya di laut tersebut Nampaknya air tersebut kemudian mengenai Lusso secara tiba-tiba Lusso pun nampak kaget dan bingung bagaimana mungkin Wenzaevo melakukan hal tersebut Ia pun kemudian menghindar meskipun saat ini dia pun kemudian basah kuyup Hai lihatlah hal-hal baik yang telah anda lakukan Ucap dari Lusso mengatakan itu sambil memarahi Wenzaevo yang kemudian pergi ke laut Entah mereka akan pergi kemana Mimin juga belum tahu Sontak Lusso pun kaget dan kali ini Wenzaevo telah pergi meninggalkan mereka bertiga Nampaknya Wenzaevo kemudian ingin berenang Apakah mereka akan pergi ke dasar laut Lusso pun bingung kenapa dia kemudian menyeburkan diri ke dalam laut Apakah dia mau berenang Tapi kelihatannya disini dia tidak kelihatan Lusso pun memandangi lautan tersebut Dan Wenzaevo pun tidak keluar dari lautan tersebut Bahkan dia tidak bernafas untuk mencari oksigen ke daratan Dan kemudian kembali lagi untuk menyeburkan diri ke dalam laut Selang beberapa saat kemudian disini kemudian Lusso berkata sesuatu kepada Yuvio Hei apa yang terjadi ya Ucapnya mengatakan itu Apakah ada orang dalam teks Ucapnya mengatakan itu lagi Apakah ada sesuatu yang aneh di dalam laut Kenapa Wenzaevo kemudian masuk ke dalam laut Ucap Lusso mengatakan itu kepada Yuvio Yuvio pun kemudian terdiam Tak lama setelah itu dia pun berkata kepada Lusso Dan dia akan mengajak Lusso untuk bermain Hai ayo bermain aku akan turun dan melihat-lihat Ucap dari Yuvio mengatakan itu kepada Lusso Nampaknya disini Yuvio juga ingin mengikuti Wenzaevo pergi ke dalam laut Dua menit kemudian disini Wenzaevo telah disusul oleh Yuvio ke dalam laut Yuvio kemudian menyeburkan dirinya ke dalam laut seperti ikan Lusso pun bingung bagaimana mungkin kedua kisah surga itu kemudian pergi ke dasar laut Apa yang mereka lakukan Lusso pun bertanya-tanya apakah mungkin disini ada senjata ajaib yang kemudian direbutkan oleh mereka berdua Dan maka dari itu disini Lusso akan menanyakannya langsung kepada Sakurai Eko Apakah mungkin ada sesuatu yang aneh disini Selang beberapa saat kemudian disini Lusso pun berkata mengapa salah satu atau keduanya ada di dalam air Apakah ada yang istimewa dengan wilayah laut ini Ucap Lusso mengatakan itu kepada Sakurai Eko Setelah mengatakan hal tersebut disini Sakurai Eko kemudian mendapatkan sesuatu dan berkata kepada Lusso Ah Lusso kun lihatlah ini ucap dari Sakurai Eko mengatakan itu kepada Lusso Lusso pun kaget dan kemudian menoleh Sakurai Eko kali ini mendapatkan sesuatu Lusso kemudian berbinar dan kemudian ingin mendekati Sakurai Eko Apa yang kemudian dia dapatkan oleh Sakurai Eko Apakah itu senjata ajaib atau apakah itu barang yang cukup berharga Mata Lusso pun berbinar dan mengetahui Sakurai Eko telah membawa sesuatu Hmm apakah kamu menemukan sesuatu Ucap dari Lusso kemudian datang kepada Sakurai Eko dan ingin melihat apa yang kemudian didapatkan oleh Sakurai Eko Sakurai Eko kemudian mengambil kerang Dia pun berkata kepada Lusso Hei bentuk keong ini sangat bagus sehingga sebanding dengan sebuah karya seni Ucap dari Sakurai Eko mengatakan bahwasannya keong yang ada di tangan Sakurai Eko ini adalah sesuatu yang bisa dibilang seni Maka dari itu Lusso akan bisa mendapatkannya Setelah beberapa saat kemudian Lusso pun kemudian mendekat ke arah Sakurai Eko Dan Sakurai Eko ingin memberikan itu kepada Lusso Ia pun kemudian mengambil keong tersebut dan ingin memberikan kepada Lusso Lusso pun kaget apa yang diberikan oleh Sakurai Eko tersebut Disini Lusso pun memikirkan sesuatu bahwasannya dua kaisa surga itu sangatlah aneh Dia kemudian menghabiskan cukup uang milik dari koleksi dewa Dan disini yang diberatkan pasti adalah Sakurai Eko Sakurai Eko terlihat cukup dewasa Tapi disini dia kelihatannya seperti anak-anak dan ingin selalu bersama dengan Lusso Apalagi dia harus mengambur-amburkan uang ketika dia berada disini bersama dengan Wensaifu yang suka sekali belanja dan makan-makan Tapi Lusso berpikir bahwasannya dia akan mengasih tahu Sakurai Eko Agar tidak menghiraukan dua kaisa surga tersebut Tak lama setelah itu disini Sakurai Eko kemudian memberikan keongnya kepada Lusso Ini sepertinya agak tidak pantas bagi saya Ucap dari Lusso yang saat itu telah memegang keong yang diberikan oleh Sakurai Eko Dan dia menganggap bahwasannya dirinya tidak pantas mendapatkan hal tersebut Maksudnya mendapatkan semua hal yang kemudian diberikan oleh Sakurai Eko kepada dirinya Termasuk memberikan fasilitas keseluruhan untuk dirinya dan juga dua kaisa surga yang aneh Teman dari Lusso tersebut Sambil memegang keong tersebut Lusso pun berkata kepada Sakurai Eko Tapi Sakura kamu adalah penguasa para dewa Lebih baik jangan terlalu naif dan romantis Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurai Eko Tapi disini Sakurai Eko terlanjur cinta kepada Lusso Maka dari itu apa yang telah dilakukannya itu akan membuatnya bahagia Meskipun dia pun terlihat konyol atau terlihat aneh seperti anak kecil Meskipun pada saat itu Lusso mengingatkan bahwasannya Dia tidak boleh naif untuk menjaga dua kaisa surga Dan juga memberikan fasilitas yang sangat penuh kepada mereka Tapi disini dia menginginkan bahwasannya kesederhanaan dan tidak memanjakan mereka berdua Agar dia tidak kehabisan uang Sementara itu di dasar laut ternyata Wenzefu dan juga Yufuyao kemudian ingin bertempur di dalam laut Lusso membayangkan Sesuatu yang didapatkan oleh mereka berdua di dalam bumi Yang dipersiapkan oleh koleksi dewa ini sungguh sangat mengagumkan Sebelumnya Wenzefu telah diberi uang yang cukup banyak Apalagi Yufuyao kemudian meminta sesuatu yang kemudian menghabiskan uang juga milik dari koleksi dewa Maka dari itu Lusso pun mengingatkan bahwasannya Sakura Yeko tidak memanjakan mereka Atau akan Atau Sakura Yeko akan kehabisan uang Lantas Lusso pun berkata Ini bukan perjalanan biasa Baik Wenzefu maupun Yufuyao Bukankah lampu hemat bakar Bukanlah lampu hemat bakar Ucapnya mengatakan itu Lusso pun mengingatkan kepada Sakura Yeko agar dia menghemat Dan tidak memanjakan dua orang tersebut Karena mereka bukan lampu hemat bahan bakar Karena dia bisa saja menghabiskan seluruh uang Lusso pun berkata lagi Dan mereka menghabiskan uang dengan sangat cepat Jangan biarkan mereka melakukan semuanya Ucapnya itu kepada Sakura Yeko Tapi disini Sakura Yeko kemudian berkata kepada Lusso dengan nada yang lemah Ia pun menoleh ke arah lain Itu tidak masalah Jika antusiasme saya Biarkan mereka bersenang-senang Tinggal disini lebih lama sudah cukup Ucap dari Sakura Yeko Yang saat itu merindukan bersama dengan Lusso Meskipun dia akan menghabiskan uang bersama dengan Wenzefu dan juga Yufuyao Mendengar perkataan dari Sakura Yeko Disini Lusso pun tersegun Bagaimana mungkin dia ingin bersama dengan Lusso Tapi disini dia harus mendapatkan Dua orang yang sangat melakukan pemborosan Lusso pun tercengang mendengar perkataan tersebut Dan tidak mengatakan sepatah katapun Lusso pun hanya bisa berkata dalam hati Dia melakukan ini hanya untuk memperpanjang perjalanan Memperpanjang waktu Saya di negara kepulauan Ucapnya mengatakan itu sambil bertanya-tanya Apakah dia menginginkan saya berada disini Atau dia ingin Aku disini untuk terus-terusan Setelah memikirkan hal tersebut Disini nampaknya Lusso pun berkata kepada Sakura Yeko Bahwasannya mungkin saja dia tidak bisa untuk tinggal disini Karena dia tahu ada seseorang yang kemudian harus dilindungi di tempat lain Terutama dengan Yufuyao Atau terutama dengan Orang-orang dari kaisar surga Atau jaringan surgawi Lusso pun berkata tidak bisa Ucapnya menyatakan itu kepada Sakura Yeko Lusso pun membayangkan seseorang yang kemudian selalu dijaganya Yakni kakek Lili, Cheng Lili, Cheng Zuan, Cheng Kie Kemudian ada Xiao Yeo Yang selalu menerindukannya dan kemudian menunggunya Lusso pun berkata dalam hati Bahkan jika Wen Zefu benar-benar ingin tinggal disini selama 100 tahun Tidak mungkin saya tinggal disini bersama mereka selama 100 tahun juga Ucap Lusso mengatakan itu Dan memikirkan bahwasannya ada orang-orang yang kemudian harus mereka lindungi Saya memiliki hidup saya sendiri dan saya akan pergi ketika saatnya telah tiba Ucap Lusso mengatakan itu dalam hati Setelah mendengarkan perkataan dari Sakura Yeko Nampaknya Lusso pun mengikirkan sesuatu bahwasannya Kaisar surga yang ada disini tak akan menahannya untuk waktu yang lama Dan pada waktunya tiba dia akan kembali ke tempatnya Tak lama setelah itu disini Sakura Yeko lantas berkata kepada Lusso Hei Lusso pun tidak merasa mengantuk Hai kita menunggu Ucapnya mengatakan itu kepada Lusso Nampaknya disini dia pun harus menunggu orang-orang yang ada disana Kemudian disini Sakura Yeko pun berkata lagi kepada Lusso Bagaimanapun sebenarnya apapun yang saya lakukan mereka tidak bisa tinggal disini selamanya kan Ucapnya mengatakan itu Disini Sakura Yeko menjelaskan bahwasannya kemungkinan dia tidak akan pernah tinggal disini untuk selamanya Maka dari itu Lusso pun harus tenang-tenang saja Sakura Yeko pun memberikan senyumannya kepada Lusso dan seperti Dewi Dia kemudian ingin bersama dengan Lusso Bahkan disini Lusso pun bingung dan ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Sakura Yeko Tapi dia pun tertahan Lantas ia pun berkata dalam hati Ternyata Sakura tidak pernah terpesona oleh emosi Dia sedang bermimpi indah Ucap dari Lusso mengatakan itu dalam hatinya Ia pun menatap Sakura Yeko yang saat ini telah bermimpi indah bersama dengan dirinya Maka dari itu apa yang telah dilakukannya kali ini dia tidak akan pernah menyesal sama sekali Lusso pun nanti berkata lagi Tapi tadi agar tidak mengganggu KU Dia tersenyum dan menyodok mimpi Dua satu Ucapnya mengatakan itu sambil menatap Sakura Yeko Nampaknya disini Sakura Yeko ingin selalu bersama dengan Lusso Maka dari itu apapun yang dilakukan oleh Sakura Yeko dan juga Lusso kali ini Sakura Yeko akan selalu memfasilitasi meskipun dia akan mengeluarkan cukup uang yang cukup banyak Selama beberapa saat kemudian disini nampaknya ada gelombang yang cukup besar yang datang dari laut Seketika itu Lusso pun menyadari bahwasannya itu adalah kekuatan kuat dari Kaisar Surga yang kemudian ada di dalamnya Yakni Yufuyao dan juga Wenzaewo Lusso pun kaget dan berkata Dalam hatinya tunggu apakah sesuatu yang aneh baru saja telah terjadi Ucapnya mengatakan itu sambil melihat pantai yang saat ini menimbulkan gelombang yang cukup besar Apakah disini akan terjadi bencana Maka dari itu Lusso pun kemudian akan mengungsikan semua orang agar mereka semua tidak mati sia-sia Akibat gelombang besar yang ada disana yang disebabkan oleh dua kaisar surga yang sangat aneh Tak lama setelah itu Lusso pun kemudian kaget mengetahui bahwasannya ada gelombang tsunami yang cukup besar Ia pun menoleh ke arah laut dan tiba-tiba ada gelombang yang cukup besar Brengsek apa-apa nih Ucap Lusso mengatakan itu sambil mengetahui bahwasannya gelombang besar itu pasti akan menghanjutkan orang-orang yang ada di dataran sana Sontak disini Lusso pun bergegas untuk mengendalikan kekuatan airnya Pada kali ini Lusso kemudian mengendalikan kekuatan air dan kemudian akan menghadang gelombang yang ada yang ditemukan oleh dua kaisar surga tersebut Nampaknya gelombang besar itu telah terjadi disini Dan Lusso pun panik Bagaimana mungkin gelombang besar ini bisa terjadi Apakah dua kaisar surga itu telah bertarung Tiba-tiba gelombang besar pun datang lagi Dan disini nampaknya Yufuyao dan juga Wensefu tengah bertarung di dalam lautan Sontak ini membuat panik semua orang Bahkan orang-orang yang kemudian ada di basisir pantai Apakah Yufuyao dan Wensefu bertarung di dasar laut Bisakah keduanya melakukannya Ucapnya mengatakan itu Bahkan disini Sakurai Eko pun tidak berharap bahwasannya mereka berdua bisa bertarung di dalam laut Ketika mereka bisa bertarung di dalam laut Maka itu mungkin akan membanggokan Bahkan dari itu disini tercipta tsunami yang cukup besar Dan mereka berdua pun tergagum-gagum melihat Para dewa itu bertarung disini Tampak disini gelombang laut pun cukup besar Sehingga mengakibatkan semua hal yang ada disana bisa terhadap oleh gelombang-gelombang tersebut Lusso pun panik bagaimana bisa untuk mengendalikan ini Apa yang harus ia lakukan ketika ada gelombang yang cukup besar Bagaimana mungkin ini bisa diatasi meskipun dia bisa menggunakan elemen airnya Selang beberapa saat kemudian Lusso pun berpikir sesuatu bahwasannya dia akan menggunakan elemen airnya untuk menghadang tsunami tersebut Dan akan meredakan tsunaminya Tak lama setelah itu disini elemen air dari Lusso sudah dirilis dan kemudian menghadang air yang telah ada Disana Lusso pun berkata saya akan menstabilkan air terlebih dahulu Hei Sakura beritahu penduduk kota untuk mengungsi Ucap dari Lusso mengatakan itu kepada Sakura Yaiko Ia mengutus Sakura Yaiko agar menginformasikan kepada seluruh penduduk agar mereka semua mengungsi Ketika disini ada dua kaisar ruga bertarung Terciptanya tsunami itu pasti sudah ada dan muncul Disini Lusso pun berusaha untuk menghentikan tsunami tersebut dengan kekuatannya Meskipun kekuatan itu akan menguras Hebat energinya maka dari itu dia pun akan terus berusaha Setelah Lusso mengatakan hal tersebut disini Sakura Yaiko kemudian berlari dan menginformasikan Bahwasannya ada gelombang tsunami dan dia Akan segera pergi Sakura Yaiko lantas berkata oke tapi kenapa mereka tiba-tiba bertengkar Bukankah itu baik sebelumnya Ucap dari Sakura Yaiko yang kemudian kaget bagaimana mungkin Padahal sebelumnya mereka baik-baik saja Kenapa sekarang mereka bertempur Apakah ada sesuatu yang kemudian akan dia ambil dari mereka berdua Atau mereka ambil dari laut Sebelumnya Sakura Yaiko mengatakan bahwasannya tidak ada Sesuatu di dalam laut ini Apalagi Pak Laut dalam yang kemudian sudah diambil oleh Sakura Yaiko Dan disini tidak ada satupun Senjata ajaib atau sesuatu yang kemudian bisa dibagakan Tak lama setelah itu disini Sakura Yaiko kemudian pergi meninggalkan Lusso dan menginformasikan Kepada orang-orang yang ada di daratan Dia mengatakan bahwasannya semua akan baik-baik saja Dan akan dikenalikan oleh koleksi dewa dan orang-orang yang ada disini Tak lama setelah itu dia pun kemudian menelepon semua koleksi dewa Atau orang-orang dari koleksi dewa Untuk segera mengevakuasi orang-orang yang ada disini Dengan sekuatan naga disini Lusso kemudian merides kekuatannya Dan berkata kepada dirinya Sejujurnya aku juga sangat ingin tahu Apa yang kemudian ada di dalam lautan ini Lusso pun bingung Apa yang kemudian direbutkan oleh kaisa surga tersebut Bahkan disini Lusso sebenarnya juga ingin pergi ke dasar laut Dan ingin bersama dengan Benzaifu dan juga Yufuyao Apa yang kemudian mereka lakukan di dasar laut Apakah dia akan mengambil sesuatu yang aneh? Akibat ulah dari Benzaifu dan juga Yufuyao Nampaknya disini kapal-kapal pun juga akan ikut tenggelam Dan disini sudah ada pusaran besar yang ditimpulkan oleh Yufuyao dengan kekuatannya Lusso pun berkata Kedua tuan besar itu tiba-tiba bertengkar Dan aku harus membersihkan akibatnya agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah Apa masalahnya? Ucap Lusso yang saat itu tengah bingung Kenapa mereka yang bertengkar aku yang keriputan Atau aku yang sibuk Untuk mengurusi orang-orang Disini scene diperlihatkan di dalam laut Yufuyao telah mengeluarkan kekuatan dan pusaran untuk menghajar Benzaifu Disini Benzaifu kemudian tenang-tenang saja Karena dia tahu bahwasannya dia adalah orang yang cukup kuat Menghadapi Yufuyao yang seperti itu mungkin saja itu cukup mudah Seketika itu disini Benzaifu pun tenang-tenang saja Dan berkata kepada Yufuyao Hei pemilik budak itu memang Apakah orang-orangmu? Ucap dari Benzaifu bertanya kepada Yufuyao Apakah budak-budak atau pemilik budak yang kemudian mengejar Sakura Yeko Itu adalah orang-orang dari Yufuyao? Ucap dari Benzaifu bertanya langsung kepada Yufuyao Disini Yufuyao pun tak mengatakan sepatah katapun Dia pun merilis kekuatannya dan akan menyerang Benzaifu Ia pun kemudian merilis kekuatannya dan merilis posarannya Dan mengarahkannya langsung ke arah Benzaifu Tanpa memberikan sepatah katapun Disini nampaknya serangan itu langsung dilancarkan kepada Benzaifu Benzaifu pun tetap tenang-tenang saja Mengetahui bahwasannya dirinya kuat Ia pun lantas berkata dan mengejek Yufuyao Hei kasihan mereka sampai mati tanpa tahu bahwa sebenarnya misi mereka sebenarnya adalah mati Ucapnya mengatakan itu kepada Yufuyao Para budak yang telah diutus oleh Yufuyao itu telah dihajar sendiri oleh Yufuyao Maka dari itu disini Benzaifu kemudian mengatakan dan mengejek Yufuyao bahwasannya mereka diutus hanya untuk mati Tak lama setelah itu Benzaifu kemudian berkata lagi Datang ke bumi dan dibunuh oleh Yufuyao di depan doso Mungkin itu adalah tindakan yang cukup memalukan Sambil kesana kemari disini Benzaifu kemudian merilis kekuatannya Seketika itu serangan dari Yufuyao kemudian digeser langsung oleh Benzaifu dengan sangat mudah Meskipun kekuatan Yufuyao sangat besar Tapi Benzaifu disini tidaklah kalah jika harus melawan Yufuyao Menjadi alat tawar-menawar dengan imbalan kepercayaan Ucap dari Benzaifu yang saat itu tengah meledik Yufuyao karena dia mengutus orang-orang menjadi budak Atau mengutus sebudak-budak untuk menyerang orang-orang yang ada di bumi Maka itu mungkin tidak etis Disini sebenarnya Benzaifu ingin meluruskan tindakan dari Yufuyao dan ingin memberikan sesuatu Agar Yufuyao bisa sadar dari apa yang telah dilakukannya kali ini Dia pun hanya mengorbankan orang-orang dan dia memberikan kepercayaan kepada orang-orang Agar orang-orang itu bisa mau tunduk pada dirinya Tapi disini Benzaifu pun kemudian terus diserang oleh Yufuyao Benzaifu menyadari bahwa senyak serangan kali ini pun akan membuatnya serius untuk berdalung melawan Yufuyao Tak disangka tak dinyala disini Yufuyao kemudian merilis kekuatannya dan akan langsung menyerang Benzaifu Tiba-tiba disini ada bola-bola dan petir yang kemudian bersiap dirilis untuk menyerang Benzaifu Saya telah lama menyelidiki dalang dibalik orang-orang mati ini dan hal terakhir yang saya inginkan adalah Anda Ucap dari Benzaifu yang saat ini mengetahui bahwasannya Semua orang yang diutus menjadi budak atau pemilik budak itu pasti diutus oleh Yufuyao Maka dari itu akhir dari semua ini adalah dirinya yang akan ditahan oleh Benzaifu untuk melakukan pertempuran Atau lebih tepatnya dia saat ini sudah mengetahui dalang dibalik orang-orang yang telah diutus untuk menyerang Lusu dan juga Sakurai Eko Tapi disini Yufuyao pun tidak mendengarkan perkataan dari Benzaifu Dan dia pun kemudian merilis kekuatannya dan bersiap untuk memberikan serangan langsung kepada Benzaifu Seketika itu bula-bula itu kemudian berubah menjadi cukup banyak dan kecil-kecil Dan ada petir yang menyambar-nyambar seolah petir itu akan menghancurkan Benzaifu Tak tinggal diam disini Disini Benzaifu pun bersiap untuk menghadang serangan dari Yufuyao Seketika itu Yufuyao kemudian melesatkan serangannya langsung ke arah Benzaifu Bus 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 Energi spiritual pun kemudian mengarah langsung ke arah Benzaifu dengan kecepatan penuh Bula-bula itu kemudian mengarah langsung kepada Benzaifu dengan sangat cepat Bus 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 Disertai dengan petir disini Benzaifu menyadari bahwa senyam mungkin saja itu adalah cukup kuat Atau mungkin disini dia pun tidak cukup kuat jika harus melawan Benzaifu Selang beberapa saat kemudian disini Benzaifu pun tetap tenang-tenang saja dan terus berceramah kepada Yufuyao Hei sayang sekali hal-hal yang tidak diinginkan orang sering dikonfirmasi satu persatu Ucap dari Benzaifu itu berkata kepada Yufuyao Dan seketika itu dia pun menghindari bahkan menendang serangan dari Yufuyao yang kemudian mengenai lutut dan kaki dari Benzaifu Bus 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 Dengan kecepatan penuh dan kecepatan yang gila disini Benzaifu kemudian mampu untuk menghindari serangan-serangan dari Yufuyao Bahkan dia pun mampu memberikan tendangan dari apa yang telah dilancarkan oleh Yufuyao dengan kecepatan penuh Bus 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 Disini Benzaifu menyadari bahwa senyam serangan itu mungkin saja akan memberikan efek kepada Benzaifu Dan disini dia menyadari bahwa senyam serangannya cukup kuat Benzaifu pun tak mengatakan sepatah kata pun setelah dia berceramah kepada Yufuyao Tapi disini Yufuyao pun tidak mendengarkan perkataan dari Benzaifu Malah dia menyerang langsung ke arah Benzaifu Meskipun disini Benzaifu itu cukup kuat Maka diri itu Dia pun tidak akan pernah kesakitan Selang beberapa saat kemudian Sesuatu itu terjadi bahwa senyam serangan itu mengenai Benzaifu Benzaifu menyadari ada sesuatu yang aneh yang kemudian mengenai dirinya Meskipun dia mampu untuk menahannya Tapi mungkin lama-kelamaan itu akan memberikan cedera pada dirinya Lantas Benzaifu pun berkata dalam hati Pertengkaran sekecil ini sebenarnya bisa menyakiti kau Ucap dari Benzaifu yang berpikir Kali ini Yufuyao telah meningkat kekuatannya Dan serangan yang didimbulkan itu mampu untuk memberikan efek kepada Benzaifu Benzaifu menyadari bahwa senyam kali ini Yufuyao telah tumbuh berkembang menjadi kuat Maka dari itu dia pun tidak harus untuk bermain-main dengan Yufuyao Karena serangan yang ditimbulkan oleh Yufuyao itu mampu untuk memberikan cedera Jika dia dilakukan secara terus menerus Benzaifu pun lantas berkata lagi dalam hatinya Berapa banyak dia tumbuh sebelum aku menyadarinya Ucap Benzaifu lagi kepada dirinya sendiri Atau mengatakan dalam hatinya Menyadari bahwa senyam Yufuyao saat ini telah meningkat kekuatannya Maka dari itu Benzaifu tidak akan main-main jika harus bertempur melawan Yufuyao Dan cerita pun berakhir akan dilanjut di Spermi Gridlock Chapter yang selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati